Intro Pemirsa Putri Candrawati resmi ditahan pengidik Polri usai menjalani wajib lapor di Baraskrim Polri. Penahanan Putri menyusul jaksa penuntut umum yang menyatakan lengkap berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati yang merupakan satu di antara lima orang tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua resmi ditahan di rutan Mabespori Jumat Siang. Putri mengaku ikhlas dalam menjalani proses hukum yang menjeratnya. Ia juga menyampaikan pesan kepada anaknya agar selalu berbuat baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penahanan Putri disampaikan langsung Kapolri Jendralisio Sigit Prabowo dalam ketangan persnya di Mabespori. Menurut Kapolri, keputusan penahanan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan Jasmani dan Psikologi Putri yang dinyatakan dalam kondisi baik. Untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap dua, hari ini saudara PC, kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabespori. Diketahui Putri sempat tidak ditahan lantaran terkait kemanusiaan oleh penyidik sejak awal ditetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua pada 19 Agustus 2022 lalu. Kini, berkas perkara Putri dinyatakan lengkap bersama tersangka lain, yaitu mantan Kadif Propam, Pori, Ferdisambo, Riki Rizal, Barada Elizer, dan Kuat Ma'ruf. Kelima tersangka, rencananya akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada pekan depan untuk dilakukan tahap kedua ke pengadilan. Buka, 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 buka. Tim Liputan, Ayus, melaporkan. Ferdisambo dan tersangka lainnya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung pada Senin depan. Para tersangka akan segera disidang dan peluhan jaksa telah disiapkan oleh Kejaksaan Agung. Berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, berkas perkara dalam kasus penghalangan penyidikan dengan penerapan pasal Undang-Undang ITE juga telah lengkap. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, total ada lima tersangka. Sementara dalam kasus penghalangan penyidikan, penyidik menetapkan tujuh tersangka. Khusus buat Ferdisambo yang menjadi tersangka di dua kasus berbeda, berkas perkaranya akan digabung dalam satu dakwaan agar efektif. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kita undang-undang pemacara pidana, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara. Kelengkapan formil dan material dari bekas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian bekas perkara, saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Hatta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP pasal 138, 139, pasal 8, 3 rupiah KUHAP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Setelah berstatus P21, polisi akan menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Kejagung pada Senin 3 Oktober mendatang. KUHAP kewajiban penyidik akan segera melimpahkan atau tahap 2. Insya Allah untuk rencana pelimpahan tahap 2 akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Rencana awal sementara ini ya. Apabila nanti ada perubahan, tentunya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk tempat penyerahannya direncanakan di baris krim. Kejaksaan Agung telah membentuk tim yang terdiri dari 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan 43 JPU untuk kasus penghalangan penyidikan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kapolri Jenderal Istio Sikit Prabowo menyebutkan, selain kasus Verdi Sambo, Polri juga terus bekerja keras untuk mengungkap kasus-kasus judi yang ada di Indonesia. Meski demikian, Kapolri menyebutkan tidak ada keterkaitan antara kasus Verdi Sambo dengan kasus judi online yang disebut konsorsium 303. Di tahun 2022, kita terus melaksanakan kegiatan pemberantasan perjudian, baik judi yang namanya judi online maupun judi konvensional. Ini saya sampaikan sekalian, kurang lebih ada 2.049 kasus yang terdiri dari 3.296 tersangka, di mana untuk judi konvensional 1.408 kasus dengan 2.369 tersangka, sementara untuk judi online sebesar 641 kasus dan 927 tersangka. Khusus bulan Juli sampai dengan sekarang, 2.236 kasus kita tangani, terdiri dari 3.748 tersangka. Khusus untuk judi online, 1.125 kasus terdiri dari 1.516 tersangka. Terdiri dari pemain 1.446. Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat perisi pemecatan Verdi Sambo dari Polri. Surat juga telah diserahkan kepada Polri untuk ditindak lanjuti. Disebutkan oleh Sekretaris Militer Presiden Laksamana Pertama TNI Hersan, surat pemecatan Sambo sudah ditandatangani Presiden dan telah dikirimkan ke asisten sumber daya manusia Polri. Sebelumnya setelah resmi dipecat melalui sidang Komisi Kodetik Polri, Polri melakukan proses administrasi terhadap perkas pemecatan Sambo ke Divisi SDM Polri dan dilanjutkan ke SES Milpres. Informasi lain pemirsa, Yayasan ayah sejuta anak di Bogor, Jawa Barat dikerebuk polisi. Pemilik Yayasan diduga terlibat penjualan anak dan melakukan praktik aborsi. Suhendra, warga kecamatan Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, ditangkap atas kasus perdagangan bayi dengan modus adopsi via media sosial. Kebanyakan yang menjadi korban adalah ibu yang hamil di luar nikah. Dengan iming-iming biaya persalinan gratis, ternyata anaknya diduga dijual ke pihak lain dengan harga 15 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan warga yang curiga dengan keberadaan ibu hamil kerap keluar masuk rumah milik Suhendra. Selain perdagangan bayi, Suhendra juga diduga menjadikan Yayasannya sebagai klinik aborsi. Polisi yang datang ke lokasi juga mengamankan 5 wanita hamil dan seorang bayi. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan menghiming-himingi atau mengumpulkan para ibu hamil, mengumpulkan ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan, dan anaknya akan diserahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Ketika digerebek, pelaku langsung menyerahkan diri dan hingga kini masih diperiksa di Polres Bogor. Pelaku dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Penjualan Manusia dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Ketika semua ada 10, yang sudah lahiran berapa orang? Yang sudah lahiran, yang di rumah saja ya, itu ada 5. Ada 5, terus bayinya yang sudah sempat dijual? Itu nggak dijual sih, itu ibunya sendiri yang minta diadopsikan. Ya bahasanya adopsi kan, kan ada transaksi membayaran dong. Setiap bayi sama nggak harganya? Nggak, semuanya bayi itu ada di pantai. Semua bayi ada di pantai? Ada di pantai, setelah di pantai ada di 8. Suhendra sendiri dikenal sebagai ayah sejuta anak. Bersama yayasannya, Suhendra mengumpulkan ibu hamil yang tak memiliki suami melalui media sosial miliknya. Para ibu ini disediakan rumah dan dirawat hingga melahirkan. Atas aksinya, Suhendra sempat mendapatkan dukungan publik dan disebut sebagai pahlawan anak. Namun, setelah dicek Dinas Sosial Kabupaten Bogor, proses adopsi yang dilakukan yayasan sejuta anak ini menyalahi aturan yang ada. Tim Liputan Ainews melaporkan. Empat orang pelaku perampokan toko emas di mal kawasan Serpong, Tangerang Selatan pada 16 September lalu ditangkap. Salah satu pelaku penerisial MK merupakan anggota TNI yang dipecat. Empat orang perampok toko emas di mal kawasan Serpong, Tangerang Selatan pada 16 September lalu ditangkap polisi. Salah satu pelaku yang ditangkap penerisial MK merupakan anggota TNI yang dipecat. Komplotan ini juga kerap merampok di wilayah Tangerang lainnya. MK berperan sebagai penyedia senjata api serta ikut merampok bersama tersangka lainnya. Polisi masih mengembangkan penangkapan para tersangka untuk menyelidiki dugaan kaitan dengan perampokan lainnya. Korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Oknum Polwan diperiksa Pro Pampol Daryau. Korban diperiksa penyidik seputar kronologis penganiayaan. Korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Oknum Polwan menjalani pemeriksaan di Pro Pampol Daryau. Ia diperiksa terkait laporannya terhadap seorang polwan yang diduga menganiaya dan menyekap dirinya. Pemeriksaan yang dilakukan terkait kronologis penganiayaan dan laporan balik terhadapnya yang dilakukan oleh Oknum Polwan tersebut. Sebelumnya, korban juga meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Permintaan ini dilayangkan OSE korban dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan video penganiayaan yang dilakukan Oknum Polwan. Selain korban, Pro Pampol Daryau sudah memeriksa Brigadir IR dan lima orang rekannya anggota BNNP Riau yang diduga ikut membantu penganiayaan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, INEWS melaporkan. Peristiwa miris menimpa bocah di Nganjuk, Jawa Timur. Seorang anak berusia 7 tahun diperkosa anak laki-laki berusia 11 tahun. Warga Nganjuk, Jawa Timur dibuat gempar dengan kabar pemerkosaan yang menimpa gadis kecil berusia 7 tahun. Mirisnya, pelaku merupakan anak laki-laki yang masih berusia 11 tahun. Peristiwa terjadi saat korban bermain dengan pelaku serta seorang anak laki-laki lain yang baru dikenalnya di lapangan dekat rumah korban. Pelaku kemudian meminta teman laki-lakinya mengambil air. Di saat itulah, pelaku menendang kepala korban hingga membuat korban pingsan. Pelaku lalu melakukan pelecehan seksual hingga akhirnya korban tersadar dan langsung pulang ke rumah. Musibah yang baru menimpa dirinya itu kemudian diceritakan korban kepada orang tuanya. Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi dan segera dijemput untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan pemerkosaan karena terpengaruh video porno yang sering dilihatnya di media sosial. Inilah kita perlunya pengawasan kepada orang tua, terutama lingkungan kita sekitar. Bahwasannya dari pelaku ini yang masih duduk di sekolah dasar, ini adalah termotivasi dari media sosial. Sering melihat gambar-gambar yang sekiranya dewasa, bugil dan segala macam, itulah yang menjadi motivasi yang anak ini melakukan tindakan tersebut. Sehingga yang bersangkutan sampai saat ini, terutama korban yang masih duduk di kelas 1 SD ini masih trauma hingga saat ini. Dan tetap kita lakukan pendampingan upaya dari Satgas Perlindungan Perempuan Anak ini. Meski sangat belia, pelaku terancam Pasar 82 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan dalam proses hukumnya, pelaku mendapat pendampingan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, AINews, melaporkan. Terkantung-kantung selama satu tahun lebih, pebuat keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, medesak KNKT segera mengumumkan hasil akhir penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Laut Jawa. Hal ini dilakukan agar gugatan terhadap perusahaan Boeing di Amerika Serikat bisa diproses. Mata Sari adalah istri dari salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Laut Jawa, Januari 2021 lalu. Bersama perwakilan keluarga korban dan tim kuasa hukum, wanita asal Pontianak ini mendesak KNKT segera mengumumkan hasil akhir penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat mahas tersebut. Dengan anehnya rilis tersebut, maka gugatan yang dilayangkan kepada pihak perusahaan Boeing di Amerika Serikat bisa diproses. Maksud saya setidaknya pemerintah membantu kami, jangan nggak usah pakai uang, bantu kami untuk cepat segera rilis KNKT-nya. Dan saya minta di Oktober ini, udah cukup lama. Satu tahun, sembilan bulan, mungkin menurut negara, ya udahlah. Terus sekarang juga masih terlihat kan tenggelam. Keluarga korban, kita telah mengajukan gugatan di pengadilan di Amerika, di Chicago, Illinois. Untuk apa dari keluarga korban mereka? Kita melakukan gugatan perdata, salah satu yang kita gugatkan adalah adanya kesalahan pada autothrottle, malfungsi, yang kedua adalah product liability, dan yang ketiga adalah wrong product. Sebelumnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 jenis Boeing 737-500 Rute Jakarta-Pontianak yang mengangkut 62 penumpang beserta awal pesawat jatuh di Laut Jawa pada 9 Januari 2021 lalu. Pihak keluarga korban kemudian melayangkan gugatan kepada perusahaan Boeing di Amerika Serikat sebagai tuntutan pertanggung jawaban atas insiden maut tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.